Kita redakan dulu tensinya dengan berita-berita yang lebih menyejukkan. Nah, ini ada berita yang menyejukkan. Jadi, berita menyejukkan itu di media sosial ini dibilang Anies Baswedan itu seperti Barack Obama versi Indonesia. Wah, itu luar biasa. Enggak main-main itu, kan? Jadi, ada ini, kalau Anies Baswedan ini akhirnya bisa masuk ke istana melalui Pilpres 2024, gitu kan? Banyak orang yang mungkin teringat kembali, gitu kan? Teringat kembali dengan geberakan Barack Obama masuk ke gedang putih pada saat Pilpres di Amerika tahun 2008, gitu kan? Ya, karena memang sosok Obama dengan Anies Baswedan itu memiliki kemiripan dalam hal dia berasal dari kaum minoritas. Minoritas dalam konteks sebagai presiden, di Indonesia berlakulah sebuah ketentuan yang tidak tertulis. Bahwa presiden harus dari Jawa. Dan itu kan upi, kan? Tidak pernah ada presiden kita dari Indonesia. Tidak pernah ada presiden Indonesia berasal dari non-Jawa. Kecuali hanya beberapa saat tertentu saja lah. Misalkan, KJ Habibie ketika menggantikan Pak Artok. Tapi sejatinya yang dipilih oleh rakyat pun, bahkan oleh MPR dulu dan oleh rakyat hari ini, ya orang Jawa. Ya, itu tentu terkait dengan historis, geografis, dan sebagainya. Bahwa juga jumlah masyarakat Jawa memang terbesar. Sehingga akan sulit non-Jawa masuk ke lingkar satu. Ini tulisan siapa ya? Biasanya Jurnal Senior, pemerhati sosial politik Asyar Yusman. Oh, iya betul. Ya, sering sekali mengupas Anies Baswedan dari sudut pandang yang agak berbeda. Menarik untuk kita ikuti. Karena ini menjadi sebuah pendidikan politik bagi rakyat Indonesia. Ketika kita berharap negeri yang mayoritas Jawa ini dipimpin oleh seorang yang bersuku Jawa, ternyata kita mengalami keberhasilan dan kegagalan. Artinya, itu bukan lagi sebuah syarat mutlak. Karena sudah terbukti gagal. Nah, itu harus dihilangkan. Kalau Anies Baswedan kemudian sekarang dipercaya oleh jauh lebih banyak lagi orang bersuku Jawa, maka ini menjadi titik perubahan Indonesia. Bahwa pertama kalinya Presiden Indonesia berasal dari non-Jawa. Kalau kita melihat gaya-gaya dari Barack Obama dan Anies Baswedan pun, saya kira banyak kemerikannya. Sama-sama orang pintar, sama-sama. Kalau bernarasi itu begitu taktis, lanjutkan gitu. Jarang terbata-bata seperti saya lah. Jangan seperti dia. Saya kan sering terbata-bata terbong. Kosa katanya lengkap, pendidikannya bagus, dan ya itu menjadi pendulunya dari Presiden hari ini. Dan saya kira itu memang yang dibutuhkan oleh misalnya. Jadi, kalau disamakan dengan Barack Obama, ya memang kelasnya gitu. Ya, ya. Sama-sama jago di internasional. Kalau bicara di forum internasional itu, selalu membuat kita berdecak agung. Jadi, membuat terpukau gitu ya. Nah, kali ini juga ada beredar video. Sejumlah mahasiswa ini dibagikan alma mater dari mobil polusi ketika aksi demo 11 April 2022. Apakah betul ya memang begitu gitu? Kita tidak bisa berbicara tanpa data yang kuat ya. Kalau kita lihat itu foto, ya sulitnya mungkin kah itu editan misalnya. Mungkin kah itu di waktu yang lain. Tapi kalau benar, kalau benar ini kan mirip dengan dimasukannya orang-orang berwajipreman ke gedung DPR lewat pintu belakang oleh orang yang ternyata teridentifikasi oleh orang yang mengenal tentunya. Itu kita lihat sendiri tersebar di berbagai grup WhatsApp. Ternyata itu adalah orangnya Dias Hendrupriyono. Orang yang memasukkan preman-preman ke dalam gedung DPR. Dan tercapture itu sedang berkumpul dengan Habib Kribo. Ini intelijen netizen. Luar biasa ini. Jangan-jangan Sudah menyamai BIN Badan Intelijensi Negara. Karena ini terus-terusuri. Proses pengeroyokan Darmanu itu Terbukti Pedatangan polisi agak lama Tapi setelah polisi datang itu Semuanya rapih Tertutup. Ini tidak ada celah untuk orang masuk. Terus berbulir lagi Itu proyek 100 miliar Yang jadi cair tuh Hukunya Di rumah sakit Orang Kasih simbolnya Simbol kemenangan. Ada simbol Ada simbol cinta begini. Ada yang jempol Ada yang victor. Nah kita sebetulnya Tidak bisa bermain-main di wilayah itu. Itu wilayah-wilayah yang Abu-abu lah. Abu-abu. Kita harus berdasarkan data fakta yang valid. Tapi sebagai sebuah bentuk antisipasi Termasuk foto yang Kang Ijo Sampai sudah tayangkan barusan Ini membuat kita Harus jauh lebih waspada gitu. Meski kita tahu Bahwa Para aparat kepolisian Aparat militer semua Itu hati kecilnya sih sama sama kita kan. Kita udah ketemu tuh polisi Brimob yang bilang Ada-ada pendemo itu Menyuarakan suara hati saya. Itu kan luar biasa. Saya yakin yang lain juga begitu. Nah ini berperan Memasukkan dan segala Masih Ya itu saya kira sekedar Tugas dari atasannya saja. Yang bermasalah itu Atasannya. Atasannya. Bawahan sebenarnya Sama sama kita itu ya. Sampai jumpa di atasannya saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.